Apakah Tuhan itu ada? Kalau lo menjawab, enggak, Tuhan itu enggak ada. Nah, semenjak lo menjawab Tuhan itu enggak ada, maka sejak itu pula, Tuhan itu menjadi ada. Oke guys, batik itu ya, Indonesia banget. Oke. Ya, hari ini gue memakai batik. Kebetulan video ini gue record setelah gue habis solat Jum'at tadi ya. Gue ganti baju dan ya, gue memakai batik. Di video gue sebelumnya, kita sudah membahas mengenai Xenovanes dari Elea, atau Mahzat Eleatic gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas murid dari Xenovanes, yaitu Parmenides. Sebelumnya gue disclaimer dulu, jadi isi atau substansi dari video gue ini yang sekarang itu cuma berkenalan sedikit atau secara singkat buah-buah pikiran dari Parmenides ini. Jadi, kalau misalnya teman-teman nanti tertarik mengenai Parmenides ini, teman-teman bisa baca bukunya sendiri atau mudah-mudahan kita ada waktu kita buat video khusus yang membahas lebih dalam mengenai Parmenides ini. Ya, mudah-mudahan ada waktu gitu ya. Tapi ya sekarang kita cuma membahas kulit Ari-nya doang, istilahnya gitu ya. Dari pikiran-pikiran Parmenides. Jadi, seperti yang gue bilang sebelumnya, si Parmenides ini muridnya Xenovanes. Dia lahir sekitar tahun 520 sebelum Masehi. Atau di beberapa sumber, gue juga menemukan dia lahir sekitar 515 sebelum Masehi. Jadi, sekitar rentangan atau range segitulah ya dia lahir. Parmenides ini lahir dari keluarga kaya, teman-teman. Jadi, dari keluarga kaya makanya punya privilege lebih untuk masa kecilnya itu dihabiskan untuk belajar gitu. Makanya, ya hidupnya tenang-tenang aja gitu ya. Di dalam bukunya Plato, Plato pernah menyebutkan bahwa si Parmenides ini dan muridnya Xeno itu pernah mengunjungi Socrates ke Athena gitu ya. Yang mana pada saat itu Parmenides ini sudah tua dan sudah ubanan gitu ya. Diperkirakan umurnya pada saat itu sekitar 65 tahun. Nah, sedangkan Socrates pada saat itu masih sangat muda. Itu pun sudah sangat kritis Socrates gitu ya. Jadi, walaupun masih muda, Socrates itu memang luar biasa sudah sangat kritis gitu ya. Jadi, kedua filsuf besar ini saling berdiskusi gitu ya. Sama seperti gurunya, Xenovanes, Parmenides ini pada dasarnya juga merupakan seorang penyair. Jadi, beliau menulis pikiran-pikiran atau buah-buah pikirannya ke dalam bentuk syair atau puisi gitu ya. Potongan-potongan puisi Parmenides ini itu sudah dikumpulkan dan dibuatkan rangkumannya ke dalam sebuah karya gitu ya. Nah, judulnya, untuk judul karya tersebut, gue menemukan dua versi. Gue nggak tahu mana yang paling benar, yang jelas dua-duanya benar gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris ada yang menyebutnya On Truth, ada juga yang menyebutnya On Nature, dan di dalam bahasa Yunani, gue menemukan dua versi juga. Ada yang menyebutnya Peripueos, ada yang juga menyebutnya Peripiseos. Ya, gue nggak tahu nih yang mana yang paling benar di antara kedua versi judul ini. Yang jelas, substansinya sama, yaitu sama-sama merangkum potongan-potongan puisi Parmenides yang penting-pentingnya gitu ya. On Nature yang udah gue sebutin tadi, itu terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama disebut from atau pendahuluan, terus bagian kedua, way of truth atau aliteya dalam bahasa Yunani-nya, atau jalan kebenaran gitu ya. Dan bagian terakhir atau bagian ketiga, way of opinion atau jalan persepsi atau pendapat. Benadies' famous work is called On Truth, and it's divided into three sections, a prologue, and then the way of truth, and then the way of seeming. And of course, one of the questions we're going to be looking at is if you've written the way of truth, why write the way of seeming? Nah, di bagian from atau pendahuluan On Nature ini, Parmenides, karena pada dasarnya merupakan seorang penyair, jadi dia menggambarkan dirinya itu melayang ke atas langit ya, menuju kuil sang dewi, dituntun oleh putri-putri matahari katanya, dituliskan di situ. Dan pada akhirnya sampai kepada kuil sang dewi, Parmenides ini digambarkan bertemu dengan dewi kebenaran yang memberitahu dia kebenaran abadi atau kebenaran sejati, dan menunjukkan juga kepada dia tebakan-tebakan manusia yang keliru gitu ya. Jadi proses refleksi filosofis Parmenides ini digambarkan seperti itu gitu ya. Jadi, ya namanya juga penyair gitu ya, penuh dengan metafor-metafor seperti itu. Aku terus mencari, tapi suasana tambah sepi, ternyata aku terkunci di kamar mantap. Pikiran Parmenides ini bisa kita kategorikan ke dalam ontologi. Karena gagasan-gagasan Parmenides ini membahas hakikat atau esensi dari yang ada gitu ya. Yang ada atau segala sesuatu yang ada di alam semesta. ini. Jadi dalam kata lain, realitas gitu ya. Nah, sebelumnya apa itu ontologi? Ontologi berasal dari dua kata, ontos dan logos. Ontos artinya keberadaan atau ada, sedangkan logos artinya adalah ilmu. Ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat atau asas-asas dari yang ada atau segera sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dalam kata lain, realitas. Nah, jadi Parmenides mempusatkan atau menempatkan pusat refleksinya itu di hal ini. Ya, serupa dengan filsuf rasokratik lainnya lah gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam gagasan yang Parmenides. Jadi menurut gue, pemikiran Parmenides atau gagasan Parmenides ini cukup membuat kita mikir, cukup membuat otak kita mikir, dan cukup untuk membuat syaraf terjepit gitu ya menurut gue ya. Jadi gagasan Parmenides ini disebut dengan istilah monisme. Yap, berasal dari kata mono yang artinya satu. Jadi monisme ini adalah sebuah pandangan yang menganggap bahwa semua itu satu atau sama gitu ya. Nah, jadi menurut Parmenides, hakikat atau esensi terdalam dari semua yang ada di alam semesta ini atau segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, pada hakikat terdalamnya, itu satu atau sama. Nah, apa itu yang satu ini? Yang satu ini disebutnya sebagai being atau yang ada atau ada gitu ya. Nah, jadi pada hakikatnya, segala sesuatu yang ada di dunia ini, walaupun secara penampakannya itu beda-beda semuanya, tapi hakikat terdalamnya itu sama, yaitu sama-sama ada gitu ya. Contohnya gini, gue coba gambarkan bagaimana pandangan Parmenides secara realitas di dunia ini gitu ya. Anggap di depan kita sekarang ada objek, objek A, objek B, dan objek C misalnya. Nah, objek A itu adalah seorang manusia yang berbadan tinggi dan rambutnya itu pirang. Nah, objek B itu merupakan harimau yang berbulu belang dan bergigi tajam, misal. Nah, objek C merupakan sebuah gelas berukuran kecil dan berwarna hijau. Nah, kalau kita lihat secara indrawi saja, jelas ketika objek ini merupakan sesuatu yang berbeda. Ya, satu manusia, hewan, dan satu lagi benda mati, yaitu gelas gitu ya. Tapi menurut Parmenides, sebenarnya kalau kita mau memikirkan hakikat terdalamnya atau kita mau menggali lebih dalam dan ke dalam diri objek ini, kita akan mendapatkan bahwa sebenarnya ketiga objek ini sama gitu ya. Nah, caranya gimana gitu ya? Caranya itu gini, kita lepaskan, kita coba lepaskan atribut-atribut yang melekat di ketiga sesuatu atau ketiga objek ini. Misalnya manusia. Manusia, atribut tinggi dan rambut pirangnya itu kita lepaskan, bahkan atributnya sebagai manusia itu kita juga lepaskan. Begitu juga dengan objek B, itu harimau tadi, objek atau atributnya, atributnya sebagai yang berbunuh belang dan bergigi tajam tadi kita hapuskan, bahkan harimau yang kita hapuskan, bahkan atributnya sebagai hewan, kita juga hapuskan. Maka objek A dan objek B ini kita akan melihat kesamaannya, yaitu sama-sama makhluk hidup. Nah, begitu juga dengan objek C. Objek C tadi, itu kan gelas ya. Kita lepaskan atributnya sebagai gelas yang berukuran kecil, warna hijaunya kita hapuskan, bahkan atributnya sebagai gelas, kita juga lepaskan. Maka akhirnya, ketiga objek tadi, yang berbeda-beda tadi, bakalan mengerucut nih, menjadi dua sesuatu gitu ya, dua objek. Yang pertama adalah malek hidup, objek A, objek B, dan yang kedua adalah benda mati gitu ya. Nah, ini sebenarnya belum selesai. Kita masih bisa memikirkan lebih dalam lagi, atau menggali lebih dalam lagi, esensi sebenarnya dari dua realitas ini, atau dua objek ini gitu ya. Nah, yang pertama benda hidup dan benda mati gitu ya. seandainya, atributnya sebagai benda hidup dan benda mati pun kita lepaskan, akhirnya, jika kita menggali lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi, pada akhirnya kita akan menemukan bahwa sebenarnya, ketiga benda ini sama, yaitu sama-sama ada. Jadi, memiliki hakikat terdalam, atau esensi terdalam, yang sama, atau satu, yaitu yang ada, atau being tadi. Nah, menurut Pramenides, dari being, atau yang ada inilah semua realitas yang ada di dunia ini, atau alam semesta ini. Jadi, cara tadi itu berlaku terhadap segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, menurut Pramenides, being, atau yang ada ini, bakalan tetap ada, yang ada, tidak akan bisa menjadi tidak ada, yang tidak ada, tidak akan bisa menjadi ada. Nah, jadi, dari yang ada inilah, semua realitas, atau segala sesuatu yang ada di alam semesta kita ini, berasal. Dengan konsep di atas, Pramenides menarik perbedaan mendalam, antara kebenaran, atau way of truth, atau yang disebutnya sebagai aliteia, dengan sensasi, atau penampakan, atau way of opinion, atau yang disebut Pramenides sebagai doksa. Jadi, aliteia, dan doksa. Jadi, menarik perbedaan mendalam, antara dunia akal budi, dan dunia wujud, dengan dunia sensasi, atau dunia penampakan. Nah, menurut Pramenides, dunia wujud inilah, yang ada, atau being tadi, yang benar-benar ada, dia berdiri sendiri, tetap solid, padat, tidak bisa menjadi tidak ada, jadi tidak ada ruang kosong, karena dia padat, tidak ada ruang kosong, dan karena tidak ada ruang kosong, tidak mungkin adanya pergerakan. Dengan ini, Pramenides juga menentang, gagasannya Heraklitos ya, yang mengatakan bahwa hakikat dari dunia ini adalah pergerakan gitu ya. Nah, dunia wujud inilah yang disebut Pramenides sebagai yang ada atau being tadi. Nah, pengetahuan kita hanya bisa terhadap yang ada ini. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu yang tidak ada? Yang tidak ada, ya tidak ada. Bagaimana kita mengetahui sesuatu yang bahkan dia tidak ada? Ya tidak mungkin gitu ya. Jadi, pengetahuan kita hanya bisa terhadap yang ada ini. Menurut Pramenides, semua yang kita lihat sekarang di atas dunia ini, itu semua, alias penampakannya doang. Yang kita lihat ya, misalnya, gue yang lagi lo tonton di video ini, lo yang lagi nonton, atau kalian yang lagi nonton, pohon yang lo panjat, buku yang lo baca, laptop yang lo mainin, HP yang lo pegang, bahkan kematian pun. Menurut Pramenides, itu semua, alias penampakannya doang yang mati gitu. Kita tidak benar-benar mati gitu ya. Jadi, Pramenides menanggap bahwa kematian bukanlah proses dari ada menjadi tidak ada, tapi hanya proses dari penampakan A, menuju ke penampakan B. Karena satu-satunya yang ada, adalah yang ada tadi. Jadi, yang ada tidak bakalan bisa menjadi tidak ada. Mampus mikir kan lo. Jadi, begitulah pikiran Pramenides gitu. Walaupun agak rumit, tapi ini rasional banget teman-teman. Jadi, bahkan kematian pun menurut Pramenides, itu semua, alias tidak ada. Jadi, menurutnya, yang ada itu bakalan tetap ada. Ya, anggaplah kita mati sebenarnya teman-teman ya. Kita mati, itu bukanlah proses menjadi ada, menjadi tidak ada, tapi hanyalah proses menjadi penampakan A. Dari penampakan A ke penampakan B. anggaplah kita mati, terus kita dikubur, tubuh kita tidak berproses menjadi tidak ada, tapi hanya berproses menjadi ke penampakan lain. Ya, kita mati, terus dikubur, tubuh kita menjadi tanah, teman-teman. Tubuh kita menjadi tanah, dan menjadi unsur-unsur hara tanah. Unsur hara itu pun nantinya, membantu tanaman untuk tumbuh. Artinya, kita tidak benar-benar mati, tapi kita hanya berubah menjadi bentuk lain. Nah, begitulah Parmenides, memandang segala realitas, atau segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, hal ini sejalan dengan sains modern, teman-teman. Atau bahkan menurut gue, ini kayaknya merupakan cikal bakal dari hukum fisika modern. Ya, kita di dalam fisika mengenal dengan yang namanya hukum kekekalan materi dan energi. Ya, fisika kan gitu ya. Fisika mengatakan bahwa jumlah energi dan materi di atas alam semesta ini bakalan tetap sama. Jadi, dipandang sebagai suatu sistem yang tertutup, padat. Jadi, energi dan materi jumlahnya bakalan tetap sama. Energi hanya bisa berpindah atau bertransformasi ke dalam bentuk lain. Jadi, tidak bisa dari Adam jadi tidak ada. Fisika mempercayai hal itu. Nah, menurut Parmenides, begitu juga dengan pengetahuan. Jadi, kalau kita mau mencapai pengetahuan sejati, satu-satunya jalan menurut Parmenides adalah way of truth atau jalan kebenaran lagi. Kita tidak bakalan bisa mencapai kebenaran sejati dengan hanya melihat penampakannya doang. Jadi, kita harus mengenal kebenarannya, bukan penampakannya gitu ya. Maka dengan itu kita bisa mencapai pengetahuan yang sejati. Oke, seperti yang gue bilang di awal video, pembahasan atau substansi video ini, cuma menyentuh kulit-kulit arinya doang dari pikiran-pikirannya Parmenides atau gagasannya Parmenides. Semisalnya, kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa baca sendiri bukunya. Jadi, ada tuh buku Plato, yang judulnya itu Parmenides ya. Jadi, judul bukunya itu Parmenides gitu ya. Atau mungkin di lain kesempatan kita bisa membuat video lain untuk membahas pikiran Parmenides ini secara lebih dalam gitu ya. Dan mudah-mudahan ada kesempatan itu gitu ya. Nah, terakhir, apa yang bisa kita ambil dari pikiran Parmenides ini? Menurut gue, Parmenides ini mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan objektif. Jadi, tidak hanya melihat penampakannya doang, tidak hanya melihat sesuatu itu di luarnya doang, tapi lihatlah sesuatu itu dalam bentuk aslinya. atau apa adanya, atau di dalam dirinya sendiri gitu ya. Di dunia kita sekarang, di mana kemajuan teknologi informasi itu sangat signifikan, naiknya ini ya, di mana dunia digital, dunia revolusi 4.0, dunia sosial media, di mana hoax yang bertujuan untuk menggiring opini seseorang ke kepercayaan tertentu, itu sangat mudah ditemui di situasi kita sekarang. Itu menurut gue, kita penting banget untuk belajar berpikir kritis dan objektif. Jadi, tidak hanya melihat sesuatu itu dari luarnya saja, tapi galilah sesuatu itu sebagaimana adanya, atau di dalam dirinya sendiri, atau objektif gitu ya, kita dalam menilai sesuatu. Tujuannya adalah supaya kita tidak jatuh kepada orang yang salah, dengan berpikiran kritis, kita bisa membuat suatu keputusan yang paling tepat gitu ya. Sekalipun misalnya keputusan yang kita buat itu salah, minimal kita memilih jalan itu dengan pikiran kita sendiri, dan tidak dituntun oleh orang lain. Dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Ya, seperti yang gue bilang terus-terusan di dalam video gue, ini bukanlah suatu kebenaran yang absolut. Teman-teman bisa banget untuk mengkritik gue, dan jika teman-teman berbukan kesalahan misalnya, gue mohon banget untuk kritik dan pembenderannya di bawah, tulis aja di kolom komentar. Oke? Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax